Momentum Tahun Baru Islam 10 Muharam di kota Kuala Tungkal ternyata seakan menjadi tradisi bagi masyarakat. Kali ini masyarakat Kuala Tungkal di Momentum Tahun Baru Islam 10 Muharam ini terlihat memborong kebutuhan rumah tangga seperti mempilih barang pecah belah dari bahan plastik. Tradisi kental Islam sangat berpengaruh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkhusus dalam kota Kuala Tungkal. Sebab ulama besar banyak dilahirkan di kota Kuala Tungkal tersebut. Sehingga ketika momen Hari Besar Islam membuat masyarakat berantusias untuk memperingatinya. Seperti halnya momen Tahun Baru Islam 10 Muharam, selain berbagai ancuran dalam Islam untuk memperbanyak sedekah terkhusus sedekah terhadap anak yatim, berborong barang pecah belah dari plastik seperti membeli ember, baskom, gayung, dan barang plastik lainnya nampaknya menjadi tradisi tersantiri bagi masyarakat Kuala Tungkal. Ini biasanya dilakukan masyarakat Kuala Tungkal setiap setahun sekali, yakni pada momen Tahun Baru Islam 10 Muharam. Pada momen ini terlihat antusias masyarakat memborong barang pecah belah plastik. Suasana ini terlihat di sejumlah pasar dan persimpangan jalan di dalam kota Kuala Tungkal. Syahran, salah seorang warga mengatakan, ia kerap kali memborong atau membeli barang plastik ketika momen Tahun Baru Islam. Menurutnya, tradisi seperti ini kerap dilakukan masyarakat Kuala Tungkal setiap tahunnya, terutama ketika momen Tahun Baru Islam 10 Muharam ini. Di daerah keluarga ini ya biasa-biasa saja gitu. Tapi memang sering lah kalau kayak plastik-plastik nih Pak ya. Kalau di sini, kalau di daerah lain juga sih. Kalau di sini kayak gini ya, memang sering ya. 10 Muharam, rame kayak gitu. 10 Muharam, umumnya begitu lah kalau 10 Muharam. Orang borong-borong plastik nih ya. Iya, borong plastik. Ini kayak tradisi Pak Ji ya jadinya ya. Seolah-olah macam gitu lah. Tradisi tahunan lah ya bagi masyarakat ya. Mungkin ini manfaat sendiri seperti kamu Pak Ji kalau pintu seperti ini nih, beli-beli plastik nih. Berkah juga lah dah, untuk berkah juga kehidupan juga lah ya. Sementara terpisah, Ferry, salah satu pedagang pecah belah mengungkapkan bahwa setelah dilanda pandemi 2 tahun lebih, baru tahun ini pendapatan mereka cukup lumayan di tahun ini. Alhamdulillah lah, karena ada COVID-nya Alhamdulillah lah. Jualannya ya. Tapi memang sering momen lah ya kayak gini ya. Setahun sekali lah Pak. Berarti kita sering kesini ya ketunggalnya ya. Setiap tahun ya. Berapa dari harga berapa kalau plastik-plastik? Dari 3.10 yang Rp. 15.000 sama yang Rp. 15.000. Berarti dari Jambi ya kita. Berarti setahun sekali tetap kita ketunggalnya ya. Tapi memang antusias masyarakat untuk beli plastik ini kalau Muharam ini banyak ya. Iya, memang banyak ya. Surya Kurniawan, Cek TV, Laporkan. Suku AW��고. S Dietrich после siям dari Jambi 24.000. Terima kasih. Sari kurniaan di Jambi.